Jokowi harus tanggung jawab Segera tangkap Jokowi Dan kroni-kroninya Adili dan tuntut segala kerugian Akibat sikap bandel Dan tidak punya rasa salah Tidak punya rasa malu Atas perbuatan-perbuatan Yang mencurangi, mencederai Raya Republik Indonesia Mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Presiden Insinyur Jokowi Atas proyek strategis nasional Yang telah diselesaikan Di Trenggalai yaitu Berupa Bendungan Tugu Tentu ini sinergi yang luar biasa Dari pemerintah pusat melalui kementerian Kemudian juga dari balai, pemerintah provinsi Hingga pemerintah kabupaten Serta seluruh masyarakat kabupaten Trenggalai Bendungan ini nanti kurang lebih 9,3 juta meter kubik Dan juga akan mengairi sekitar 1.200 hektare sawah Tentu ini kabar yang membahagiakan Bagi para petani kita di Kabupaten Trenggalai Semoga Trenggalai yang sudah Suasem pada pangan ini Kemudian produksi pertaniannya semakin meningkat Tidak hanya nanti kita punya Kedaulatan dari sisi pangan Tetapi juga kedaulatan dari sisi petani Artinya petani akan makin sejahtera Secara ekonomi bendungan ini akan sangat Membantu sekali pemulaan ekonomi di Kabupaten Trenggalai Sebelum ada bendungan ini keadaannya sangat memperhatikan sekali Setiap tahun para kubu harus swadaya patungan Untuk tampak manual biaya kurang lebih antara 40-50 juta Itu 10 desa Setelah adanya bendungan karet sangat bermanfaat sekali Karena tahun ini juga wilayah Kanang Aur panennya sangat-sangat bagus Dan air juga sekarang sudah mencukupi Sebelum adanya bendungan ini Panen padi itu hanya sekali dalam setahun Oleh karena itu dengan harapan Adanya irigasi dari waduk di Tegso ini Nanti akan menjadikan para petani bisa panen 3 kali dalam setahun Dan juga harapan yang tidak kalah penting Ini mengharapkan untuk ditebar benih ikan nila Karena apa? Dengan adanya peningkatan gisi dari warga, masyarakat Ini juga akan sedikit terbantu Dengan adanya ikan di waduk Tegso ini Kalau waktu mau lagi berungan bendungan karet Nyawa gagal, kekurangan banyu Masuk banyu asin Setelah bendungan dadi Ini kan belilah panen dadi Taruh jelek 7 ton Taruh bagus 12 ton Setelah ada bendung ini Kami tidak ada kesulitan di masalah budidaya air Karena persoalan kami adalah di kebutuhan air tawar itu sendiri Harapan kami ke depannya Mudah-mudahan pertama tidak ada kesulitan di masalah air Dan tidak ada banjir lagi Selaku gabotan Dan yang membawai dari para petani Di saat di tahun ini Mengucapkan terima kasih Pada Balai Besar Wilayah Sungai Kepali Juwana Atas bantuannya Sehingga para petani yang Kemarin-kemarin panen sulit Hari ini panen melimpah juga lumayan Jadi ada banyak peningkatan Karena air tidak kekurangan bisa sampai kepada tujuan kepada para petani Pada siang hari ini Bendungan Bendo Sudah selesai Sudah rampung Dan siap dipungsikan Bendungan yang dibangun dengan Iaya 1,1 triliun Memiliki kapasitas 43 juta meter kubik Dengan luas genangan 170 hektare Serta tinggi bendungan 74 meter Saya ingin berpesan Agar bendungan ini Dimanfaatkan sebaik-baiknya Dengan Disambungkan dengan seluruh Jaringan irigasi yang ada Sehingga sekali Masyarakat Utamanya para petani Bisa meningkatkan Produktivitas pertaniannya Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Bendungan Bendo Di Kabupaten Ponrogo Provinsi Jawa Timur Siang hari ini saya nyatakan Diresmikan Kami berharap bendungan ini Bisa memberikan manfaat Pada masyarakat Ponrogo Kemudian masyarakat Jawa Timur Pada umumnya Untuk bisa meningkatkan Tarafidu warganya Dengan meningkatkan Produktivitas pertanian Dan juga penambahan Suplai air lupaku Selaku baboktan Dan Yang Membawai dari para petani Di Bisa Jauh ini Mengucapkan Terima kasih Pada Balai Besar Wilayah Sungai Kemali Juwana Atas bantuannya Sehingga para petani yang Kemarin-kemarin Panen sulit Hari ini Panen melimpah juga Lumayan Jadi ada banyak peningkatan Karena air tidak kekurangan Bisa sampai kepada Tujuan kepada para petani Sebelum ada bendungan sini Keadaannya sangat Pemperhatikan sekali Setiap tahun Para kubu Harus Swadaya Patungan Untuk tampak manual Biaya kurang lebih Antara 40-50 juta Itu 10 desa Setelah adanya bendungan karet Sangat bermanfaat sekali Karena Tahun ini juga Wilayah Kandangaur Panennya sangat-sangat bagus Dan air juga Sekarang Mas sudah mencukupi Sungguh Sangat berharu Seperti mimpi Mas Sungguh seperti mimpi Tidak menyangka Kayak seorang petani Bisa Bergampingan dengan Orang nomor satu Di Indonesia Sungguh Sangat Membahagiakan Untuk hidup Selama hidup kami Saya ingin mengucapkan Terima kasih Sekali lagi Kepada pemimpin kita Bapak Presiden Jokowi Dodo Bapak Menteri PUPR Bapak Basuki Berserta seluruh jajaran Di Kementerian PUPR Termasuk juga Rekan-rekan di BBWS Berantas Yang telah Bekerja keras Untuk pembangunan Bendungan ini Dan juga Tentunya Rekan-rekan Dari pihak Pelaksana konstruksi PT. Nindya Karya PT. Wijaya Karya Dan juga seluruh konsultan Seluruh tenaga ahli Seluruh tim pekerja Dan seluruh pihak Yang terlibat Dalam pembangunan ini Serta dukungan Dari seluruh masyarakat Kami Masyarakat Jawa Timur Menyampaikan terima kasih Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Melalui Pak Menteri PUPR Jawa Timur Telah mendapatkan 6 PSN Yang terkait dengan Bendungan Yang telah diresmikan Bendungan Tukul Di Pacitan Bendoh Di Ponorogo Dan kali ini Tugu Di Trenggalek Insya Allah Dalam waktu dekat Mudah-mudahan juga Bisa segera diresmikan Semantok Yang ada di Nganjuk Gonseng Yang ada di Bojanegora Dan nanti Bagong Yang juga di Trenggalek Kembali Karena ini Akan dapat Memberikan manfaat Yang lebih besar Bagi para petani Sektor pertanian Akan bergerak Sektor perkebunan Juga akan Tervasilitasi Begitu juga Sektor perikanan Begitu banyak manfaat Dari hadirnya Sebuah bendungan Mudah-mudahan Semuanya akan Memberikan manfaat Yang besar Dan meningkatkan Kesejahteraan Bagi Warga Di Daerah-daerah Yang memiliki Bendungan ini Sektor perikanan